Saat pemilik rumah mengintip dari jendela, karena mendengarkan suara hiruk pikuk dan banyak orang yang ngobrol di sekitar teras rumahnya. Dan tapi yang anehnya, obrolan mereka dengan bahasa yang kurang dipahami. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini, Arman akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh seorang penduduk lokal yang ada di sekitar wilayah Jawa Barat. Percaya atau tidak, itu terserah teman-teman semua. Akan hal-hal mistis yang terjadi di sekitar kita, biasanya mereka akan mempercayai hal mistis itu apabila mereka sendiri yang mengalaminya. Pengalaman mistis ini cukup menjadi pusat perhatian oleh warga sekitar. Dan ini cukup menjadi viral di saat itu. Dan cerita ini cukup menjadi pusat perhatian oleh warga sekitar. Lanjut cerita. Ada mobil travel, yaitu mobil bis parkir di halaman salah satu rumah warga yang mempunyai halaman yang cukup luas. Sehingga dapat memarkir kendaraan sebesar bis tersebut. Kejadian ini bermula secara tiba-tiba ada mobil bis parkir di halaman, yaitu halaman rumah tetangga tersebut. Para penumpang yang ada di mobil bis tersebut keluar dan turun dari mobil hingga suasana menjadi begitu hirup pikuk dan ramai di sekitar tempat itu. Orang keluar dari bis itu merupakan hal yang lumrah dan biasa, dan terjadi mungkin hanya sekedar buang air kecil atau jenul di dalam mobil. Dan waktu itu kejadiannya kurang lebih sekitar jam 11 malam. Saat pemilik rumah mengintip dari jendela, karena mendengarkan suara hirup pikuk dan banyak orang yang ngobrol di sekitar teras rumahnya, dan tapi yang anehnya obrolan mereka dengan bahasa yang kurang dipahami. Pemilik rumah, tidak ada yang menaruh curiga. Dalam pikirannya, mungkin sopir atau penumpang ingin beristirahat karena menjalankan mobil cukup lama, atau juga mobil bis harus diistirahatkan karena biasanya dalam perjalanan jauh mesin mobil bisa terlalu panas. Harus didinginkan agar mobil bis tersebut itu dapat berjalan secara normal kembali. Waktu itu baru saja turun hujan. Turun hujan yang cukup lebat dan mulai meredak. Sehingga di lingkungan warga itu jarang ada yang keluar rumah karena udara cukup dingin setelah hujan. Karena tidak menaruh curiga sedikitpun, akhirnya si pemilik rumah langsung saja meneruskan tidurnya dan melanjutkan mimpinya yang indah karena telah terganggu oleh suara obrolan penumpang bis yang parkir di depan rumahnya. Keesokan harinya, pemilik rumah terbangun untuk menaksanakan sholat subuh. Seperti biasanya yang dia lakukan itu setiap hari. Dia berniat hendak membersihkan tempat semalam karena dipikirannya pasti banyak sampah bekas makanan ringan yang dibuang sembarangan di halaman rumahnya. Apalagi setelah hujan pasti banyak bekas kotoran tanah yang lekat pada sepatu di teras rumahnya itu. Tetapi ketika keluar rumah dia heran tidak terlihat jejak kaki yaitu jejak kaki orang dan jejak kendaraan bis tersebut yang telah parkir di halamannya. Padahal seharusnya ada jejak kaki ataupun jejak kendaraan. Di halaman rumahnya yang masih beralas tanah yaitu tidak ada jejak seorang pun yang ada di sekitar halaman rumahnya. Apalagi sebelum mobil bis itu datang itu hujan cukup lebat. Melihat halaman rumahnya yang bersih dan tidak ada jejak orang ataupun kendaraan yang terparkir Sontak saja dia langsung menanyakan ke rumah tetangga yaitu rumah tetangga sebelah yang berada di samping rumahnya. Karena semalaman banyak orang yang berada di samping rumahnya. Lalu dia bertanya kepada para tetangganya Tetapi apa yang dia dapatkan jawaban dari tetangganya bahwa tetangganya belum tidur dan tidurnya jam 2 malam dan tidak mendengar apa-apa baik suara orang ngobrol atau suara kendaraan yang parkir di depan rumahnya tersebut. Kejadian itu membuat gempar satu dusun bahwa kendaraan bis besar yang parkir dengan suasana hirup tikuk orang yang turun dari mobil bis tersebut namun tidak meninggalkan jejak padahal di saat itu musim hujan. Sampai sekarang hal ini masih misteri bagi bapak tersebut dan mungkin juga warga sekitarnya Apa yang sebenarnya terjadi ini masih menjadi sebuah misteri Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kisah-kisah mistis selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!